Para penikmat kopi di sebuah warung pinggir Jalan Raya Desa Buluh, Kecamatan Socah mendadat semburat ke jalan setelah terdengar suara benturan keras memekakan telinga, Minggu, 6 Agustus 2023, sekitar pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Sekitar 20 meter dari warung kopi, tampak seorang pengendara motor ditemukan tewas, tidak berselang lama. Beberapa pengendara mengurangi laju kendaraannya hingga memilih berhenti menepi untuk mengetahui siapa pengendara motor yang nahas itu. Warga sempat membuka helm korban berwarna silver untuk mengetahui wajah korban. Diketahui korban tersebut seorang perempuan, ketika mendengar bunyi, Beraak, para pengunjung kopi bergegas melihat ke arah jalan raya, singkat seorang pria kepada tribun Madura. Motor Yamaha bermesin matik warna merah hitam milik korban kemudian dibawa warga ke warung kopi. Tampak kerusakan pada sisi kiri motor Bernopol M6780 Gu. Sebelum meninggal, diduga perempuan itu menabrak sebuah tiang papan pengumuman. Tiang sisi kiri dari pelang bertuliskan jembatan sodak panjang 7,0M, KM 7585 itu roboh. Tubuh korban membujur sekitar 5 meter dari-dari pelang tersebut. Warga menutupi tubuh perempuan itu dengan selembar kardus. Posisi kedua kaki korban ditemukan menggantung di pembatas sungai. Informasi sementara yang dihimpun tribun Madura dari anggota Polsek Socah, Aibda Andi Tias, diduga kuat korban meninggal setelah menabrak tiang papan pengumuman itu. Posisi tubuh korban memang seperti itu. Hanya saja helmnya dibuka warga untuk mengetahui wajahnya, singkat Andi. Pak, kecelakaan apa Pak? Jadi, informasi setelah kami mendapatkan laporan dari warga kecelakaan tunggal, sudah motor dengan pengendara perempuan dari arah utara menuju ke selatan, tepatnya sebelum jembatan menabrak tiang, tiang pembatas rambu-rambu itu. Lagi korban dinyatakan sudah meninggal dunia di lokasi. Selanjutnya, pada kesempatan pertama kami laporkan, kami menangani TKP, sekarang kami laporkan ke pihak lakal atas konsumen terlalu. Langsung meninggal di lokasi Pak? Betul, jadi korban meninggal di lokasi. Untuk warga Pak? Untuk warga informasinya dari warga perumahan telang asli. Perempuan Pak ya? Perempuan. Nama-nama belum Pak ya? Nama Yuni. Yuni ya? Ya. Siap-siap. Terima kasih Pak.